12.06 Potosibau melakukan infeksi berdiadak di jalur tikus yang menghubungkan wilayah kecamatan Badaw, Indonesia dengan Lubuk Antum, Malaysia, 11.11.2023. Hal ini untuk melihat jalur tersebut sering adanya kasus pilupan 21,1 kg narkotika jadi sabu beberapa waktu lalu. Bersama Bia dan Cukai PLBN Nanga Badaw, Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmet 10 Roket Beraja Musti dan Muspika Badaw, Bupati Kapuasulu Francis Kusdian, bersama Dandim 12.06 Potosibau, Letkol Infantri Sri Widodo melakukan sidak di jalur tikus yang menghubungkan wilayah kecamatan Badaw, Indonesia dengan Lubuk Antum, Malaysia, Sabtu 11.11.2023. Hal ini seiring digagalkannya penyelundupan 21,1 kg narkotika jenis sabu melalui jalur tikus kecamatan Puring Kencana beberapa waktu lalu. Bupati Kapuasulu Francis Kusdian mengatakan, jika penyelundupan itu lolos, maka akan berdampak pada bangsa dan negara karena akan merusak generasi muda. Karena Kapuasulu cukup luas dan banyak jalur tikus, Francis Kusdian mengajak instansi terkait Satgas Pamtas RI Malaysia dan masyarakat di kawasan perbatasan untuk turut menjaga perbatasan dengan baik. Petugas juga perlu memeriksa setiap individu yang melintas sesuai prosedur. Sementara itu, Dandim 1206 Putus Sibau, Let's Call Infantry Sri Widodo mengatakan, jalur yang disidak adalah jalur pos 3 dan pos mentari di kecamatan Badaw. Selain meninjau jalur, pihaknya juga melihat pendataan orang melintas yang dilakukan anggota Satgas Pamtas RI Malaysia Yonar Med-10 Roket Beraja Musti. Karena rentetan upaya penyelidupan narkoba dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat telah menjadi atensi nasional, maka menurut Let's Call Infantry Sri Widodo, pengawasan dan sidak perlu dilakukan. Dari Kabupaten Kaposulu, Kontributor YTV, Rofi Andila, Muartakan.